Nino Kuni Cross World sebuah franchise game populer yang kini merambat ke game online di mobile dan PC game ini sangat-sangat free-to-play friendly adik-adik jadi kalian gak masalah kalau tidak spend money di sini jadi santai aja eh eh apa ini eh kesalahan-kesalahan pulang-ulang-ulang Nino Kuni Cross World sebuah Genki Ami yang memiliki pemandangan yang indah serta menyediakan banyak fitur keren seperti yaa menghantri dan sehat beratnya banyak sekali mantap tapi 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 serius guys terlepas dari top up yang bercabang dan selain dari pemandangannya yang indah ini game punya banyak fitur yang bisa dinikmati oleh anda anda dan saya yang tak mau mengeluarkan duit sama sekali ya guys ya dimulai dari field boss, world boss atau mungkin kalian cuma mau bercocok tanam doang di sini atau mungkin ya kalian cuma mau ngeliat platypaus yang lucu kayak ini ya banyak hal-hal yang menarik yang bisa kalian explore sendiri di game ini ya pokoknya main aja biar tau ya kan kalau lumayan ya komen aja di bawah nah game ini juga gak terlalu makan banyak waktu untuk kalian yang sibuk sama kerjaan dan ya mungkin tugas kuliah atau tugas sekolah ya pokoknya itulah karena kalian kalian akan dimanjakan oleh fitur auto dan juga fitur offline ya guys tapi ya karena kebanyakan bisa auto jadi ini game tuh gampang bosen ya dan inilah yang gua dapatkan selama dua minggu gua bermain game ini apa aja ya ya grinding, daily, grinding, and hedge, grinding, power up ya grinding lagi, grinding lagi ya pokoknya mah grinding pokoknya mah ya lagian apa sih yang kalian harapkan dari game MMORPG kalau kalian gak baca storynya gitu nah untuk storynya sendiri ya lumayan lah kalau menurut gua ya meskipun di pertengahan agak bosenin dan ini juga gua belum tampan nah kalau misalnya kalian lebih mentingin story ya gua saranin sih buat main sequelnya aja yang Ninokuni, Ninokuni 2 yang itu pokoknya tapi 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 yang paling membagungkan disini adalah NFT ya keberadaan NFT inilah yang bikin sulit player free to play karena untuk upgrade evolve dan beberapa fitur kalian butuh si NFT ini gitu terit namanya terit ya meskipun bisa didapetin dari ya grinding cuman untuk ngumpulin terit ini kalian butuh waktu yang gak sedikit guys soalnya seret banget anjing atau ya bisa sorry guys tapi kalian bisa dapetin dari daily juga cuman kan ya lebih menting kan gak ada terit kan biar gampang harusnya sih kalau menurut gua ya harusnya mereka misalkan antara best game dengan game untuk NFTnya jadi game NFTnya ini dijadikan fitur tambahan tersendiri di dalam gamenya gitu dan gak terlibat sama best gamenya yah kalau bisa sih ya mending gitu sih tapi overall ya ini enjoyable dan kalian masih bisa mainin dengan enjoy gitu ya sekian lah udah gitu aja udah deh pokoknya main aja ya kasih kok selamat menikmati